Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses berjama buat sobat-sobat RomsTV dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan channel RomsTV channel informasi dan tutorial Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita mendaftar di Google Business Q yang terbaru jadi banyak banget ya yang bertanya bang kenapa sekarang aplikasi Google Business Q gak ada di Playstore jadi udah berapa bulan ini udah gak ada lagi di aplikasi Playstore ya untuk Google Business Q jadi sekarang untuk daftarnya dijadikan satu melalui Google Maps langsung aja kita masuk ke tutorialnya kalian perhatikan cara daftarnya juga sama cuma berbeda aplikasi aja yang pasti di HP kalian harus sudah ada aplikasi Google Maps saya akan masuk dulu ke aplikasi Google Maps nah disini saya sudah masuk ke aplikasi Google Maps nya ya nah disini kalian harus sudah login dengan Gmail yang mau kalian gunakan untuk daftar di Google Business Q nah disini ada foto profil pojok kanan kalian bisa klik nah jika kalian mempunyai email yang banyak kalian bisa klik antara panah ini kalian pilih aja email yang mana mau kalian gunakan untuk daftar di Google Business Q nah kalau untuk pertama-tama untuk awal kalian langsung klik ini tambahkan bisnis anda kalian klik nah kemudian disini kalian bisa masukkan nama bisnis apa yang kalian punya sesuaikan dengan bisnis yang kalian jalankan nama bisnis kemudian disini diminta masukkan kategori bisnis masukkan kategorinya mungkin disini bisa perdagangan sesuaikan ya saya akan masukkan perdagangan disini nah disini saya akan pilih pengembangan bisnis dan perdagangan dan sesuaikan aja dengan bisnis kalian jika sudah klik berikutnya kemudian disini ada informasi apakah anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor klik aja ya kemudian klik berikutnya disini kalian bisa tuliskan alamat kalian yang di atas sudah benar Indonesia kemudian masukkan alamat kemudian kota masukkan kemudian provinsi kemudian kode pos oke jika sudah klik berikutnya anggap ini petanya sudah pas jika sudah langsung klik berikutnya lagi apa anda menyediakan pengantaran atau kunyuan ke rumah dan kantor disini bisa kalian klik ya bisa tidak jadi sesuaikan aja ya saya klik aja kemudian klik berikutnya tambahkan area layanan disini bisa kalian tambahkan area layanannya mungkin contohnya mungkin contohnya Kalimantan Timur mungkin juga bisa luar kota fokusnya nanti yang terdekat kita ini saya cuma nambahin aja alamat luar kota nah jika sudah kalian klik lagi berikutnya nah disini diminta masukkan nomor hp kita masukkan nomor hp nah disini kalau kalian gak punya situs kalian bisa centang aja kemudian klik berikutnya terus dapatkan kabar terbaru untuk mendapatkan input terbaru dan rekomendasi untuk bisnis anda di google ya klik aja ya kemudian klik berikutnya disini ada pilihannya untuk video publikasi jadi langsung aja kalian klik mulai kemudian klik next next lagi next lagi kemudian start recording nah untuk disini kalian harus rekam ya mungkin ada pelang dari bisnis kalian atau alamatnya dan rekam terus nanti kalian posting nanti tinggal tunggu di ACC untuk perifikasinya oke kawan-kawan jika nanti perifikasinya udah di ACC udah diterima maka nanti tapingannya akan berbeda jadi disini saya akan contohkan ini akun yang sudah di ACC yang udah diterima ya jadi kita langsung masuk lagi ke google mapsnya kemudian kalian klik foto profilnya nah disini tapi ini udah beda kalau ini sudah di ACC dia tampilnya disini langsung muncul profil bisnis anda bisa kalian klik aja kemudian kalian klik aja yang sudah di ACC klik aja yang ini tampil nah disini tampilnya sama persis kayak google bisnisku yang lama ulasannya ada ringkasannya ada kemudian foto foto-foto yang pernah kita posting input terbaru ada semua kemudian disini ada logo lokasinya ada telepon chat sama semua ya tampilannya kemudian ada dikentang kemudian jika kalian mau masukkan foto kalian bisa klik yang titik 3 pojok kanan atas kalian klik yang tampilnya sekarang lebih simple jadi kalau mau tambahkan foto klik aja tambahkan foto nanti klik izinkan izinkan langsung masuk ke gallery langsung bisa posting oke kawan-kawan semoga tutorial yang baru menempat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh